selamat menikmati selamat menikmati selamat datang di Robani sebelum kita mulai pelajaran mari kita sama-sama berdoa berdoa mulai oke berdoa selesai oke selanjutnya mari kita ikuti pelajaran untuk di pembelajaran Pak Di Lab Science selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam pembelajaran matematika untuk kelas 5 kali ini kita berada di pertemuan ke 11 di pertemuan ke 11 kali ini Pak akan menjelaskan tentang soal cerita yang berkaitan dengan perkalian pecahan oke langsung saja disini ada beberapa langkah-langkahnya hanya ada 3 yang pertama kalian harus menuliskan kalimat matematika dari soal yang ada kemudian langkah kedua adalah menyelesaikan langkah pertama menyelesaikan kalimat matematika yang sudah kalian buat di langkah yang pertama langkah yang ketiga adalah langsung menjawab permasalahan yang ditanyakan di soal mudah ya sekarang kita langsung ke contoh soal disini ada satu soal Siti membantu ibunya membuat kue goyang entahlah ya bentuk kue goyang itu kayak apa apa enggak tahu mungkin kalian lebih tahu kemudian Siti membuat 5 kali adonan ingat 5 kali adonan dan setiap adonan membutuhkan 1,5 sendok makan wijen 1,2 ya atau dibaca 1,5 sendok makan wijen berapa sendok makan wijen yang dibutuhkan untuk 5 kali adonan 5 kali adonan yang di atas tadi kalau misalnya pak gambarkan disini Siti itu membuat kue goyang ya kue goyang ya ini dia kue goyangnya nah kemudian Siti membuat 5 kali adonan berarti kalau 5 kali adonan kita gambarkan saja adonannya sebagai mangkuk ya ini adonan pertama adonan kedua adonan ketiga jadi ini bukan termasuk ke langkah-langkah tadi yang di atas itu ya bukan ya pak gambarkan saja supaya kalian lebih paham adonan keempat ini adonan kelima oke disini ada 5 adonan setiap adonan membutuhkan 1,5 sendok makan wijen artinya di setiap adonan ini setiap adonan adonan 1 adonan 2 sampai adonan 5 itu membutuhkan 1,5 sendok makan wijen artinya adonan 1 1,5 adonan 2 1,5 adonan ketiga 1,5 sampai adonan kelima itu membutuhkan 1,5 sendok makan wijen oke jadi caranya ada 2 ya oke yang ditanyakan adalah berapa sendok makan wijen yang dibutuhkan untuk 5 kali adonan ini berapa total wijennya ini kalian bisa jumlahkan 1,5 tambah 1,5 tambah 1,5 tambah 1,5 sampai 5 kali karena ada 5 adonan atau menggunakan cara perkalian pecahan dengan cara tadi ada berapa adonannya 5 dikali setiap adonan itu berisi berapa sendok makan wijen 1,5 cukup begini saja tadi ada 5 adonan kemudian dikalikan dengan setiap adonan itu terdapat 1,5 kalian bisa menggunakan cara ini ya atau menggunakan cara yang sesuai langkah-langkah yang diatas menuliskan kalimat matematikanya jadi kalimat matematikanya itu ini ya langkah pertamanya 5 kali 1 1 per 2 langkah keduanya kalian selesaikan ini oke 5 dikali nah seperti yang perkalian pecahan ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa 1 kali 2 2 2 tambah 1 3 3 per 2 ini tinggal dikalikan 3 dikali 5 atau 5 kali 3 15 per 2 15 per 2 pembilangnya lebih besar bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran ya atau langsung habis dibagi tapi kalau ini tidak mungkin habis pasti ada sisanya berarti kalau ada sisanya dia akan berubah secara otomatis ke dalam bentuk pecahan campuran ya kita buktikan sama-sama 15 bagi 2 1 bagi 2 anda bisa 15 bagi 2 berapa yang mendekati 15 diperkalian 2 ya berapa kita hafal sama-sama 1 kali 2 2 2 kali 2 4 3 kali 2 6 2 kali 4 8 3 kali 4 1 kali 2 2 2 kali 2 4 3 kali 2 6 4 kali 2 8 5 kali 2 10 6 kali 2 12 7 kali 2 14 8 kali 2 16 lewat berarti 7 2 kali 7 14 kurang 5 kurang 4 1 1 kurang 1 0 tidak perlu ditulis berarti sisanya 1 sisanya kita buat jadi pembilang per penyebutnya tetap 2 pembaginya atau penyebutnya tetap 2 jadi hasilnya adalah 7 1 per 2 ya ini langkah kedua langkah ketiganya adalah menjawab permasalahan bagaimana cara menjawab permasalahannya kan permasalahannya tadi yang ditanyakan adalah berapa sendok makan wijen yang dibutuhkan untuk 5 kali adonan jadi untuk menjawab permasalahannya kalian cukup tulis penyelesaiannya kayak gini jadi jadi nah lihat soalnya jadi jumlah sendok makan wijen jadi jumlah sendok makan wijen yang dibutuhkan adalah 7 1 per 2 sendok makan jadi jelas ya ya ada soalnya kemudian cara jawabnya adalah langkah pertama kalian buat dalam bentuk kalimat matematikanya yaitu 5 kali 1 1 per 2 karena ada 5 adonan wijen karena setiap adonan ada 1 1 per 2 berarti 5 dikali 1 1 per 2 ya setelah itu langkah kedua kita selesaikan langkah pertamanya kita selesaikan caranya kita buat bilangan campuran ini atau pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa 1 kali 2 2 2 tambah 1 3 jadi 3 per 2 penyebutnya tetap 2 kalau sudah kayak gini langsung kita kalikan bilangan aslinya dengan pecahan dengan penyebutnya pada pecahan biasa ini 5 kali 3 15 15 per 2 oke 15 per 2 kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran karena ini pembilangnya lebih besar ya artinya 15 bagi 2 15 bagi 2 perkalian 2 yang dekatin 15 adalah 7 yaitu 14 7 kali 2 14 5 kurang 4 1 1 kurang 1 0 sisanya 1 tadi aslinya 7 sisanya taruh sebagai pembilang terus penyebutnya tetap 2 ya jadi 7 1 per 2 langkah ketiganya adalah simpulkan atau menjawab pertanyaannya jadi jumlah sendok makan wijen yang dibutuhkan adalah 7 1 per 2 sendok makan kurang N nya oke paham ya sekarang kita coba selesaikan satu soal lagi satu soal latihan ya disini ada ibu memiliki 2 1 per 2 karung tepung 2 1 per 2 karung tepung jika setiap karung berisi 2 per 5 kuintal tepung berapa kuintal tepung ibu seluruhnya langsung saja kita buat kelimat matematikanya jadi ibu memiliki 2 setengah karung tepung wah berarti karungnya ada 2 setengah ya ini sepak buat karung satu satu lagi ini sudah 2 karung nah setengah karungnya berarti kita buat setengah aja nah setengah gini ya nah jika setiap karung berisi 2 per 5 kuintal tepung nah setiap karung ini ternyata isinya 2 per 5 2 per 5 ini walaupun setengah karung ya 2 per 5 juga oke 2 per 5 juga ini berarti 1 ya jadi berarti ini bisa kita jumlahkan langsung 2 per 5 tambah 2 per 5 tambah 2 per 5 atau menggunakan kalimat matematika yang bentuknya seperti ini tadi ada 2 1 per 2 karung tepung setiap karung berisi 2 per 5 kita kalikan saja 2 per 5 sama dengan berapa nah ini langkah pertama langkah kedua kita selesaikan ini caranya adalah kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ini sama dengan perkalian pecahan campuran dengan pecahan pecahan campuran dengan pecahan biasa ya kita ubah pecahan campurannya ini menjadi pecahan biasa 2 dikali 2 4 4 tambah 1 5 5 per 2 dikali 2 per 5 sama dengan pembilang dikali pembilang penyebut dikali penyebut 2 kali 5 10 per ya 2 kali 5 10 ya 2 kali 5 10 2 kali 5 10 ya berarti hasilnya adalah menjadi 10 dibagi 10 ya 10 dibagi 10 1 ternyata itu ya langkah ketiga ini kita simpulkan jadi ya jadi kuintal ibu kuintal jadi jumlah tepung ibu seluruhnya jadi jumlah tepung ibu seluruhnya itu ada 1 kuintal ada berapa 1 kuintal oke kita lihat tahapnya tadi ibu memiliki 2 1 per 2 karung tepung jika setiap karung berisi 2 per 5 kuintal tepung berapa kuintal tepung ibu seluruhnya langsung saja kita buat kalimat matematikanya menjadi 2 1 per 2 dikali setiap karungnya berisi 2 per 5 sama dengan titik titik kita selesaikan pada langkah kedua kita ubah pecahan-campuran menjadi pecahan biasa 2 kali 2 4 ya 4 ditambah 1 5 5 per 2 dikali setiap karungnya berisi 2 per 5 ya 5 kali 2 10 2 kali 5 juga 10 10 bagi 10 1 ya jadi langsung ke langkah ketiga jadi jumlah tepung ibu seluruhnya yaitu 1 kuintal oke demikian untuk pertemuan ke sebelas kali ini jadi untuk pertemuan ke dua belas nya nanti kita ada ulangan harian jadi persiapkan diri kalian untuk menghadapi ulangan harian materinya yaitu materi dari awal sampai materi di pertemuan sebelas jadi materinya dari pertemuan 1 sampai pertemuan sebelas ya itu kisih-kisihnya ya jadi mungkin pak akan keluarkan semua mungkin juga pak akan memilih beberapa materi untuk pak keluarkan demikian selamat belajar untuk pertemuan ke dua belas karena akan ada ulangan harian pada pertemuan ke dua belas untuk pelajaran matematika kelas 5 semoga kalian dapat memahami materinya dengan baik pada pertemuan sebelas kali ini dan tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati